Boeing X-32 Boeing X-32 pesawat demonstran konsep yang dirancang untuk kompetisi Joint Strike Fighter. Nama panggilan internal Boeing untuk X-32 adalah Monika. Namun efek lain dari pemilihan sistem pengangkatan langsung adalah asupan udara yang dipasang di dagu yang besar. Ini diperlukan untuk memberi makan udara yang cukup ke mesin utama, untuk memberikan daya dorong yang diperlukan untuk melayang, selama fase kecepatan horizontal 0, saat mesin tidak dapat mengeksploitasi tekanan ramp udara. Penerbangan pertama X-32A dirancang untuk uji coba col dan kapal induk, berlangsung pada 18 September 2000 dari pabrik Boeing di Palmdale ke pangkalan Angkatan Udara Edwards. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pilot uji coba Boeing Fred Knox, menempuh landasan pacu sepanjang 2200 kaki, 670 m, sebelum mengudara dengan kecepatan 150 knot, 280 km, j, 170 mph, sekitar pukul 8. Tak lama setelah lepas landas, kebocoran hidrolik kecil ditemukan dan penerbangan dipersingkat menjadi 20 menit. Karena desain sayap Delta X-32 yang berat, Boeing mendemonstrasikan Stoffel dan penerbangan supersonik dalam konfigurasi terpisah, dengan konfigurasi Stoffel mengharuskan beberapa bagian dilepas dari pesawat tempur. Perusahaan berjanji bahwa desain ekor konvensional mereka untuk model produksi tidak memerlukan konfigurasi terpisah dan untuk memberikan sudut yang baik untuk peralatan antena konformal yang dipasang di sayap. Sayap akan membuktikan tantangan untuk dibuat yang tepat di belakang kokpit dan memindahkan pusat gravitasi ke depan dari posisi biasanya di jet tempur ke arah belakang pesawat untuk mengaktifkan sikap melayang netral. Boeing telah mengusulkan, pada 1960-an, pesawat tempur supersonik serupa dengan mesin yang dipasang di tengah pusat gravitasi dengan nocel dorong vektor, tetapi ini tidak pernah melampaui gambar yang diterbitkan di Aviation Week. Penerbangan berlangsung 50 menit saat pesawat terbang dari Palmdale ke Edwards IFB. Penerbangan awalnya dijadwalkan untuk kuartal ketiga tahun 2000. Sebuah versi modifikasi dari mesin A614C, yang dikenal sebagai F119PW614S, menggerakkan pesawat Stoffel-15. Dalam penerbangan normal, A614S dikonfigurasikan sebagai turbofan afterburning konvensional. Namun, dalam mode Stoffel, katup kupu-kupu mengalihkan aliran inti gas buang ke sepasang nocel vektor dorong yang terletak dekat dengan pusat gravitasi. Boeing meluncurkan kedua demonstran konsepnya di pabriknya di Palmdale, California, di depan 5.500 peserta. Sementara X-32A diperkirakan akan muncul. Peluncuran X-32B merupakan kejutan, karena pembangunan pesawat yang terakhir telah dimulai sekitar 3 bulan setelah yang pertama dan selesai 6 minggu setelah X-32A. Boeing mengaitkan pembangunan cepat versi Stoffel dengan penggunaan desain digital dan metode perakitan. Strategi Boeing untuk keunggulan kompetitif adalah menawarkan biaya manufaktur dan siklus hidup yang jauh lebih rendah dengan meminimalkan variasi antara versi JSF yang berbeda. Oleh karena itu, X-32 dirancang di sekitar sayap delta komposit serat karbon satu bagian yang besar. Sayap memiliki bentang 9,15 meter dengan sapuan tepi depan 55 derajat dan dapat menampung bahan bakar hingga 20.000 pon, 9.000 kilogram. Terima kasih telah menonton!